Halo guys, kembali lagi bersama gue se-gamer school Oke guys ya Dan kali ini gue akan melanjutkan gameplay epicongress yang kedua ya guys ya Kedua, oke sorry tadi kayak gini ya guys ya Oke, di epicongress kedua ini Banyak yang komen, bang Buildnya itu apa aja bang Buat si Casey ini ya guys ya Oke, nanti gue akan bahas buat Casey Untuk yang komen Untuk layersnya nanti ya guys ya Untuk first episode aja atau next video Soalnya disini juga abis nanti gue bahas untuk build Si Casey ini ada yang pengen gue tanyakan pada kalian juga guys ya Khusus di video ini Ini buat di akhir video aja ya guys ya Mungkin ya guys ya Oke, dan kali ini gue akan bahas buat Build apa aja yang digunain buat Casey Ini adalah build gue yang gue pake Kenapa gue lawan Minotaur itu gampang banget Dan mudah banget pake Casey ya guys ya Dan jujur aja gue pake Casey Ini karena gue udah liatin semua Dari build-buildnya yang Ibaratnya ya ini juga dari komentar kalian ya Kadang juga gue tanya karena Gue bingung, masih ada yang bingung kadang ya Tapi hari ini gue udah tau semuanya Untuk build-buildnya apa aja yang digunain Buat si Casey satu ini guys Atau si Casey ya Buat kartu Casey Oke, yang pertama kalian harusnya status dulu sebelum equipment ya Kalian harusnya status dulu Oke, statusnya si apa si Casey dulu ya Kalau statusnya si ini si Casey Gue itu lebih fokus ke STR ya STR itu bisa menurut gue buat naikin tag ya guys ya Oke Terus yang kedua gue baru naikin nicotine inch Inch itu kalau menurut gue itu HP ya Max HPnya itu naik coy ya Sama yang evasion sama recovernya juga naik ya Terus kalau dex itu buat defense Oke, defensenya gue itu hampir Ngeibangin sama attacknya ya Karena gue perlu banget Karena jujur apa Jujur aja ya guys ya Si Casey ini rentan banget guys HPnya guys Jadi kalau dia lawan boss itu HP sekali serang itu HPnya bener-bener drastis banget dan sakit gitu Jadi gue harus berhati-hati banget ya Untuk karakter si Casey ini Kalau agi itu kalau gak salah buat yang critical rate ya Kalau gak salah buat critical rate dan sama spesialis ya Kalau agi ya guys Cuma attack speednya juga naik juga ya guys ya Kalian bisa lihat ya guys ya Fit juga sama Kalau fit kayaknya buat ini ya Buat darah ya Buat tingkatin darah Kalau menurut gue fit kayaknya buat tingkatin darah Sama evasion ya MP cooldown juga mengaruh juga ya Nah jadi seperti itu guys ya Jadi gue ini fokusin dari bawah ke atas ya Jadi yang paling atas itu STR ya Atau attack ya Karena gue perlu banget Kenapa gue perlu attack Kenapa bang Casey ini harus ningkatin attacknya Karena tipenya jarak jauh guys ya Kalau tipenya jarak jauh Jarak jauh Kalau dipikirnya kecil Itu agak berat coy ya Makanya gue tingkatin attacknya dulu nih Biar lebih mantep lagi Dan demandnya lebih sakit guys ya Kalian bisa lihat ya Jadi untuk skillnya aja Waktu pas di video gue sebelumnya itu Lawan Minotaur aja itu gampang banget ya Lawan bossnya ya guys ya Karena Gue bener-bener ningkatin STRnya dulu ya Buat ningkatin damagenya Sama attack speednya juga Gue naikin juga Karena ini penting banget guys Ya Attack speed itu buat Ibadinya kalau kalian pakai skill pasif Ibadinya skillnya itu masih ada cooldownnya Itu lebih enak guys Jadi seperti itu guys ya Yang penting kalian harus berhatiin aja Dan jago menghindar Jadi gitu ya Tapi menurut gue sih paling gampang itu Pakai Casey sumpah lawan Minotaur guys Gue gak bohong Kalian bisa lihat aja di video gue sebelumnya itu cepet banget ya Tapi kalau lawan si Clarice Pakai Clarice Waktu pas awal-awal gue main Pakai Clarice Itu bener-bener sulit banget guys Kenapa sulit bang? Tipenya dia itu jarak dekat Gitu ya guys Buat lawan si Minotaur ini Tapi beda lagi Kalau si Casey lawan Serigala coy Soalnya Serigalanya itu Dianya Tipenya itu Barbarian ya Barbar ya Atau menurut gue sih Bisa tipe jarak co Dan tipe jarak dekat Jadi kalau Casey itu Ibaratnya Tipenya jarak jauh Karena Serigala itu geraknya cepat Jadi otomatis harus berhati-hati guys Jadi jangan sampai Ketangkep Makanya gue kalau pakai Casey itu Kalau pakai Serigala Ampun Itu bener-bener cepat mati guys ya Jadi seperti itu guys ya Oke Untuk equipmentnya Ini kalian bisa lihat Untuk equipmentnya Ya ini adalah buildnya Ya sekalian Kalian bisa lihat lah Untuk buildnya ya guys ya Jadi Gak cuma status doang Buildnya juga Gue dari equipment juga Ini gue jelasin buat kalian Ya Untuk Iron Gunnya Gue sudah di level 9 Jadi ini bener-bener sudah mark Ya guys ya Karena rare Oke Gue tinggal ningkatin ke epicnya Epic gitu guys Nanti kalau sudah ningkatin ke epic Itu lebih enak lagi guys ya Jadi seperti itu Oke Nah disini ada helm juga Helmnya juga gue baru di level 6 Oke Nah Untuk ringnya Oh iya ini untuk ringnya ya Buat kalian Untuk ring Untuk sarung tangannya Gue pakai Iron Gatlet ya Kalian bisa lihat ya Untuk sarungannya Iron Gatlet Sama Iron Grave Iron Grave ya Ini buat defense Jadi dia itu Banyak defense-nya ya Kalian bisa lihat Untuk speciality-nya Itu 2,9% Ini untuk MP cost-nya 4,9% Jadi MP-nya agak murang Kalau gue pakai skill Nanti MP-nya agak dikurangin 4,9% Ya guys ya Jadi gitu Oke Nah ini critical damage-nya Juga naik ya Kalau gue pakai Iron Mile ya guys ya Soalnya untuk armor itu Beda-beda sih Kalau Iron Mile ini Gue habis tempat coy Langsung di toko penempahnya ya guys ya Jadi seperti itu guys ya Oke Untuk ringnya Nah ini dia untuk ringnya Buat kalian yang pengen Ringnya itu apa aja Jadi gue pakai ringnya itu Physical race ya Ada yang pernah komen ke gue Bang Bagusan physical race Atau apa ya Gue lupa satunya guys Tapi gue saranin Itu waktu itu Physical race Kenapa bang Physical race Karena physical race ini Buat defense coy Jadi kuat ya Makanya Kalau gue Tipenya itu Jorak jauh Ya kadang Kan lawannya serangan dadakan Itu ya guys ya Lawan si Minotaur itu Kenapa gue pakai protection Karena itu defense-nya Menurut gue Penting banget coy Menurut gue coy ya Protection ini penting banget Jadi Kalau ada Monster lawan Atau Wibatkan dia pakai serangan Kadang itu miss ya Kalian bisa lihat ya Waktu gue lawan Minotaur aja Itu banyak miss-nya ya guys ya Banyak miss-nya tuh Jadi banyak Gagalnya itu Monsternya Kenyerang di mech gue Guys Nah Ini gue juga ada ring health juga Kenapa bang Ambil ring health Karena Dia tipenya jarak jauh coy Kalau dia tipenya jarak jauh Ya mungkin Kalau naik Naik darah Gampang ya guys ya Cuma kan Dia banyak berlarinya tuh Jadi otomatis Kalau lebih irit buat Regenerasi HP Gue lebih baik pakai Ring health position Eh ring health Bukan ring position Ring position ya guys ya Oke Untuk yang Invasion ini Ini buat Kecepatan ya Jadi ring Apa Ring invasion ini Buat kecepatan Jadi kayak Kalian ngeluarin skillnya itu Kecepatan skillnya itu Kalian Gimana gitu ya Guys ya Dan ini buat Invasion ya Jadi atau Atau disebut dengan namanya Element ranks Oke Jadi ini buat kecepatan Kalau focus ring ini Buat Critical rate ya Jadi buat Bener-bener dia itu Fokus ke salah titik Hero Salah satu titik hero Guys ya Oke Kalau awakening ini Ini spesialis Buat si Clarice coy Kenapa gue ambil awakening Kening buat Clarice Kalau Clarice itu Kan dianya Pakai mana ya Jadi gue harus Pakai awakeningnya Biar lebih lama Gitu guys ya Oke Kayak misalnya itu Produksion gue Ada Berapa ada banyak Untuk window Wisdom Wisdom itu Buat recover Ya Recover Kalian udah tau ya Kalau recover Kalau gak salah Menurut menghindar Kalau masalah Ya Menurut gue Sika Kalau gue salah Sorry banget Guys ya Astel Ini buat Attack speed Guys ya Buat attack speed Jadi kalian harus Fokus ke Tekspe juga Ini buat Empecos juga Kalau recover Kayaknya ini Tambahan Ya Ya Bisa lihat tuh Banyak banget Ya Banyak yang Kalau protection Itu paling sedikit Coy Paling banyak Itu awakening Fokus awakening Kalau protection Itu bener-bener Sulit banget Dicari Coy Jadi agak Bener-bener Kayak menurut gue Sih Air force speed Ini kayaknya Agak sulit Buat dicari Gitu Soalnya Jarang dapet Gitu Yang banyak Pasti Invasion Ini Axelary Axelarity Axelarity Kayaknya Buat tinggalkan Demage Dan cooldown Ya Seserah kalian Buat Pakai juga Gak apa-apa Ini juga Bagus Karena Gue sudah cek-cek Semuanya Yang paling jarang Keliatin Itu protection Sama Axelarity Itu jarang Banget Gue dapet Kalau invasion Fokus ring Sama ring Of health Wisdom Itu sering Gue dapet Apalagi awakening Itu sering banget Cuma yang Sejarang-jarang Itu protection Sama Axelarity Karena ini Gue bingung banget Kenapa ini jarang keluar Ternyata Ini paling bagus Gimana nanti Cooldownnya itu Kalau kalian Keluai skill Cooldown Mantap Apalagi skillnya itu Bisa Skill kundurnya Bisa Lebih cepat juga Menurut gue Jadi lebih mantap Jadi sebetul guys Oke Nah Jadi itu guys Buat Equipmentnya Buat skillnya Kalian harus lihat Dulu semuanya Dulu aja Gue udah lihat Udah Cek semuanya Jadi Untuk yang Point mastery Itu kalian Gak bisa nambah Sampai 2 guys Jadi kalian harus Ratain semua dulu Jadi Gue baru tau ya Baru gak ya Di point mastery ini Jadi Jadi kalian gak bisa Fokus 2 skill point mystery Oke 2 skill point mystery Gue udah cek semuanya Jadi Ini cuma sekedar tambahan Ya guys ya Jadi sorry banget Untuk video kalian Cuma pembahasan Untuk buildnya doang Oke Jadi gue gak bertarung dulu Nanti untuk bertarung Paling untuk next episode Oke Nah jadi Point mystery ini Kalian harus Dapetin semuanya dulu guys Gue udah coba Mau nambah Yang satu ini Ini adalah Invasion Counter Invasion Ini buat Skill kecepatan Tembakannya Atau pada saat Quickshot Gue mau tambahin 2 Ternyata gak bisa guys Kenapa Gue juga gak tau Ternyata ada Ada keterangannya Waktu pas gue lihat Di Websitenya langsung Jadi Point mystery ini Kalian harus lengkapin dulu Jadi kalian gak bisa Langsung sekaligus Naikin 2 Ya guys ya 2 level Kalian bisa lihat ya guys ya Di Point mysterynya Jadi Disini itu Kalian harus lengkapin semuanya Dari awal 1 dulu semuanya Baru kalau sudah 1 semua Baru kalian tingkatin Ke yang keduanya Jadi seperti itu guys ya Beda sama yang skill aktif Jadi seperti itu guys ya Oke Nah jadi Itu guys ya Buat Buildnya Ya guys ya Nah jadi kalian udah paham ya Itu kostum juga pengaruh ya guys ya Dan ini kostum gue juga Baru dapet Raven marks Ya Yaitu Dengan kacamata Kalian bisa lihat ya Nah efeknya kalian bisa lihat Itu buat nikatin Attack speed Speciality 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 10% Sorry banget ya guys ya Kalau omongan gue agak Mencela Mencela ya oke Terus ada Max HP juga Nambah 25 ya guys ya Jadi skin juga Atau kostum juga Pengaruh juga Buat defense HP Attack Sama yang lain juga guys Seperti itu guys ya Oke Nah Itu buat buildnya guys ya Itu buat build si Casey Nanti next gue akan coba Kasih build Clarice Ya guys ya Kalau Clarice jujur aja Dia itu Kalau build Clarice Yang gue pake Dia bener-bener Paling banyak Mananya Buat regenerasi ya guys ya Jadi mananya dia Yang Di Clarice yang punya gue ini Dia itu Regenerasi mananya Cepet Dibanding sama si Casey guys ya Karena mananya Clarice itu perlu banget Karena dia itu tipenya itu Barbaran atau Pedang ya guys ya Kalau pedang otomatis Harus mananya cepet Regenerasinya guys ya Jadi seperti dulu guys ya Oke Nah tadi buat Bahas buildnya Sudah selesai ya guys ya Buat Casey ya Dan disini gue Mau tanya kepada kalian Ya guys ya Dan disini Gue dapet kunci Ya Gue gak tau ini buat apa Dan gue udah Ketemu Dan gue udah Cari semuanya Dan ini gak bisa Gue buka guys ya Dan ini adalah Special Coin Orang bisa Orang bilang Coin ini bisa Membawa keberuntungan Dan ini gue gak tau Ini gunanya buat apa Dan gue udah dapet guys ya Terus yang bikin gue heran Itu ada Luisa Derli Kalian tau Luisa kan guys Di Epic Congress Yang pertama Yang udah gue bahas Si Luisa Ternyata gabung Ceritanya Ke Epic Congress Yang kedua ini Coy Jadi Gue masih inget Ya waktu pas cerita awal Jadi waktu pas Kembalinya Si Clarice Ini ke Tempatnya Si Capital Jadi Si Clarice ini Ternyata Kapten dari Kenaiknya itu Adalah si Luisa Coy Ya ampun Gue baru gak guys Makanya gue penasaran banget Untuk Epic Congress Yang pertama ini Ceritanya seperti apa Guys ya Sumpah Gue bingung banget Terus Disini juga Ada yang bikin Gue penasaran Ada yang namanya Zeraph Kalian udah tau Zeraph Itu kayak Manusia setengah iblis Yang pake Sabit Yang pake Pedang Pas jatah sabit Kalian udah tau ya guys Di Epic Congress pertama Dimana karakternya ada Ethna Ada Siapa lagi Gue Alastar Terus ada Luisa Sama si Zeraph Zeraph itu yang Manusia setengah iblis Yang pakenya Itu Sabit Dan itu adalah Zeraph Nah gue bingung banget Gitu Makanya gue bingung guys Ini ceritanya Gabung Ke Epic Congress kedua Makanya gue penasaran banget Untuk di ending Dari Epic Congress Pertama itu Seperti apa guys Ternyata ini Gabung sama Epic Congress Yang kedua Dimana gue bingung banget Kenapa Si Alastar Sama si Ethna Itu gak keliatan Di Epic Congress Yang kedua Makanya gue bingung banget Ini ada apa Apakah Ceritanya Masih ada Ada yang misteri Atau gimana Juga gue belum tau ya guys Oh iya guys Buat dapetinnya Kalian untuk Yang koin Yang satu ini Yang special coin ini Kalian dapetnya Itu di air mancur ya Disini ya guys ya Nah Ini juga kalian dapetnya Di air mancur Untuk yang Satunya ini Yang mana ya Yang satunya ini Yang Luisa Deli Itu ada di kantor Kneknya langsung Itu ada di lantai dua ya guys ya Kalian masuk aja Ada di ruang tengah Kalian masuk disitu Itu ada kantornya si Luisa Dimana ini adalah Kapten Dari para knek Guys ya Waktu gue awal main Itu Si Luisa itu Nggak kayak gini Coy Bener-bener beda ya Jadi bentuknya Udah lebih dewasa Gitu ya guys ya Makanya gue bingung banget Untuk cerita si Epic Chronicles Yang kedua ini Apakah nyambung Dari Pas Lawan Iblis itu ya guys ya Terus gue juga Bingung buat Si Clarice ini Sebenernya Siapa Gitu ya guys Ceritanya Dari mana Pas awal gue main Si Clarice ini Gue gak tau Siapa ini Clarice ini Ini berasal dari mana Gitu Jadi seperti itu guys ya Kalau si Etna udah Terlihat jelas ya Dia itu dari Panti Asuhan Gitu ya guys ya Jadi udah terlihat jelas Tapi kalau si Clarice ini Gue paling bingung banget Ya guys ya Bener-bener bingung Dia itu dari mana Dan siapa Gitu Jadi seperti itu guys ya Oke Jadi untuk Pembahasan Builnya Sampai situ dulu guys ya Jadi sorry banget Tadi gue juga bahas Untuk Kunci-kunci juga Jadi ini adalah pertanyaan gue Ini cara bukanya Gimana guys ya Kalau ada yang tau Silahkan komen di bawah Ya guys ya Cuma ini kayak Cerita atau gimana Gue juga gak tau guys Ini hanya semacam kunci Gitu ya guys ya Makanya nanti untuk next Gue akan coba cari lagi Barangkali ada cerita Yang bikin gue penasaran Dan ini juga nanti Gue akan next Coba masuk di Epic Conquest yang pertama Juga guys ya Gue penasaran banget guys Untuk Epic Conquest yang pertama Sumpah Gue penasaran banget Apakah ini ceritanya nyambung Sama Epic Conquest yang kedua ini Dan gue gak tau Si Clarice itu Berasal dari mana Dan dimana dia tempatnya Dan dimana dia lahirnya juga guys ya Kenapa dia bisa masuk Kenaik juga Jadi seperti itu guys ya Nah oke Nah jadi untuk videonya Sampai situ dulu Nanti kita akan lanjut di next video guys ya Sampai jumpa Bye bye Yeay Sub indo by broth3rmax